Halo teman-teman, if you're new to my channel, aku Ajeng and welcome! Di video ini, aku gak akan membahas soal skincare, diet, atau yang berhubungan dengan health and beauty. Special edition, aku bakal sharing gimana caranya aku manage pengeluaran dan pemasukan, karena kalau uangku teratur dengan baik, pastinya aku jadi gak stress dan gak memicu jerawat. Jadi aku mulai aktif bikin konten di Youtube itu sekitar 1 tahun yang lalu. Kalau kalian cek video-video lama aku, itu semuanya ngebahas tentang random things. Sampai akhirnya 4 bulan yang lalu, aku memutuskan buat konsentrasiin konten aku ke health and beauty, which is my number one insecurity. Alhamdulillahnya, sejak itu banyak respon positif dan sumber pendapatan aku juga meningkat. Aku seneng banget bisa ngejadiin hobi sebagai pekerjaan juga. Buat kamu yang punya hobi sama kayak aku, aku mau sharing tentang sumber pendapatan dan cara aku manage uang, mulai dari AdSense YouTube, endorsement, dan affiliate program. Oke, dengan sumber pendapatan yang gak tentu tiap bulannya, aku jujur kesulitan banget managenya, apalagi aku sambil kuliah, repot banget. Dulu salah satu cara aku adalah nyatet di buku kayak gini secara manual, dan itu bener-bener gak efektif sama sekali. Makanya akhirnya aku cari aplikasi digital yang bisa mencatat uang masuk dan uang keluar. Kebetulan aku nemu yang pas, makanya aku mau sharing di video ini tentang aplikasi buku kas. Jadi, buku kas ini adalah aplikasi catatan keuangan digital yang bisa mengkalkulasi transaksi kita secara otomatis. Gak perlu lagi ngitung-ngitung manual, langsung masukin transaksi perharinya. Nih aku coba contohin ya, Misalnya, hari ini aku dapet fee endorsement sebesar 1 juta rupiah. Aku tulis disini endorsement skincare. Simpan transaksi. Nah, dia langsung keluar invoice-nya kayak gini. Biasanya beberapa pihak endorser memang minta invoice untuk laporan keuangan ke perusahaannya. Jadi, aku gak perlu capai-capai bikin invoice lagi, dan bisa langsung di-share ke WhatsApp-nya si endorser. Begitu juga dengan pengeluaran. Misalnya nih ya, aku detik gini lagi belanja skincare di mall seharga Rp200.000. Biasanya tuh kalau dulu aku repot-repot nyatat dulu di notes handphone, abis itu ntar sampai rumah baru pindahin ke buku ini. Nah, kalau pakai app ini bisa langsung detik itu juga, abis debit bayar skincare, langsung tambah transaksi, pilih pengeluaran, catat Rp200, beli moisturizer. Simpan. Akhirnya disini udah tercatat, tanggal 18 Oktober aku beli moisturizer Rp200.000. Bahkan kalau misalnya gak punya kuota, aku juga tetap bisa nyatat transaksi secara offline. Wah, gila sih. Udah deh soal laporan keuangan, tinggal serahin aja. Nanti dia bisa nyatat dari per hari, per minggu, per bulan. Bisa di-download dengan format PDF atau Excel. Selain itu, aku juga bisa dengan mudahnya nyatat hutang piutang. Jadi misalnya kan suka lupa tuh kalau misalnya kita lagi ditalangin sama temen kita, misalnya bayar ongkos, bayar patungan makanan. Semua itu bisa dicatat disini supaya kita gak lupa kalau misalnya kita punya utang sama orang ataupun sebaliknya orang utang sama kita. Bahkan bisa diatur juga jatuh temponya. Coba ya kita buat nih misalnya cicilan iPhone 12. Aku mau utang sebanyak 10 juta. Simpan transaksi. Terus aku nunggu gaji dari YouTube tanggal 25. Kalau misalnya udah, bisa langsung di-tab lunaskan. Sekarang aku mau coba sebaliknya. Kadang suka gak enak kan kalau nagih utang. Apalagi yang cuma 100 ribu, 200 ribu. Abis bayar patungan makan sama temen gitu. Aku mau coba buat piutang disini 100 ribu. Patungan makan sushi. Diatur tanggal jatuh temponya. Misalnya tanggal 20 ya maksimal lo bayar ke gue. Ada tulisannya tagih pada 20 Oktober 2020. Nah disini bisa langsung dikirim tagihannya ke WhatsAppnya dia. Biar sama-sama enak kan. Kita gak usah nagih secara langsung. Biar buku khas aja yang berbicara. Ini aplikasi cocok banget buat siapapun. Terutama kita-kita nih yang lagi produktif-produktifnya. Buat yang punya bisnis bisa langsung direcap disini. Atau yang kayak aku pendapatannya gak menentu tiap bulan. Bisa langsung dicatat disini. Bayangin aja. Misalnya 3 bulan terakhir AdSense aku. Yang pertama Agustus. Itu aku misalnya dapet 400 ribu. Yang kedua September. Ada satu video aku yang viewsnya tiba-tiba melejit. Langsung naik ke 4 juta. 10 kali lipat. Itu sangat-sangat random dan gak nentu. Pusing banget kalo dicatat di buku dan dihitung secara manual. Jadi buat kalian yang biasa nyatatnya itu di notes atau di reminder, di kalender handphone kalian. Save it for another things kayak misalnya tanggal-tanggal event, tanggal penting. Atau buat kegiatan kamu, pokoknya jangan buat nyatat uang. Nanti jadi pusing. Buat kalkulasi otomatis, laporan keuangan, reminder hutang-piutang, sampe jatuh temponya biar buku khas aja yang beresin. Oh iya, selain fitur-fitur yang tadi aku sebutin, ada satu lagi nih yang menarik. Jadi kita bisa punya kartu nama digital yang kece banget. Kayak gini misalnya ya. Aku tulis semuanya dari nama, nomor telpon, juga email, nama perusahaan, sampe alamat perusahaan. Nah, nanti dia jadinya kayak gini. Keren banget kan? Aplikasi buku khas bisa di-download free di App Store atau Play Store. Dan pastinya data-data kamu 100% aman. Karena ini memang buat catatan pribadi aja. Buat link website atau download aplikasinya, aku taruh di description box video ini. So make sure, don't peace out. Terima kasih udah nonton video ini. Kamu boleh komen di kolom komentar di bawah untuk diskusi tentang video ini atau request video selanjutnya. Stay healthy and beautiful. Bye-bye.